Intro Setelah lama ditunggu, PSIS Semarang akhirnya memiliki pelatih baru. Klub berjuluk Mahesa Jenar itu resmi menunjuk Sergio Alexandre sebagai pelatih kepala baru yang akan menahkodai Carlos Fortes dan kawan-kawan. Sergio adalah pelatih berpaspor Brazil yang punya lisensi CBF Pro. Ia akan memimpin pasukan muda PSIS untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2022-2023. Dan juga piala presiden yang akan berlangsung selama Juni hingga Juli nanti. Sebelumnya, Sergio merupakan Persi Raja Banda Aceh di putaran kedua Liga 1 2021-2022. Dari empat kandidat pelatih kepala, kata CEO PSIS Yoyo Sukawi, manajemen menjatuhkan pilihan pada Sergio Alexandre. Masih kata Yoyo, usai diumumkan ke publik, tugas pertama Sergio tentu kompetisi pramusim yang sudah di depan mata dan kompetisi Liga 1 Indonesia. Piala presiden 2022 akan menjadi momen adaptasi bagi pelatih berusia 55 tahun tersebut. Persi Solo, Dewa United, Persi Tata Ngerang, dan PSS Leman akan menjadi lawan tim anyarnya. Sementara itu dalam persiapan menghadapi turnamen pramusim, PSIS Semarang harus kehilangan salah satu pilar, yakni Komarudin. Pemain asal kendal itu memilih mundur musim ini usai kebersamaan selama 4 tahun bersama PSIS Semarang. Selain Komarudin, PSIS Semarang juga harus lela ditinggal keeper Jendia Eka Putra yang memutuskan mundur musim ini. Baik Komarudin dan Jendia Eka Putra dikabarkan akan segera bergabung bersama tim Liga 1 lainnya PSS Leman.